Selamat pagi, adik-adik semua. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Apa kabar semua yang di rumah? Pasti semua dalam keadaan sehat selalu. Kak Dwi, bagaimana kabarnya hari-hari ini? Puji Tuhan baik dan sehat, Kak Regina. Dan Kak Iwin pasti wujud Kak Cinta. Oke, hati-hati. Kita tiba saatnya untuk pemuji Tuhan bersama ya. Yang di rumah. Ayo kita berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Pak kita sudah bangun dengan buku yang sehat. Dan kita bisa melihat matahari masih terbit. Masih bersinar sampai pagi hari ini. Ayo adik-adik. Kita nyanyikan dari terbit matahari. Semua berdiri ya. Ya, berdiri ya. Ya, semua. Dari terbit matahari. Ya, semua. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dibuji Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dibuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dibuji Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dibuji Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dibuji Biarlah nama Tuhan Biarlah kita selalu Biarlah nama Tuhan Yaudah kita berdoa Yaudah kita berdoa Yuk Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk kesempatan Kesekian kalinya Tuhan selalu memberikan Kepada kamu Terima kasih Tuhan Sebentar lagi, kami mau beribadah bersama-sama Bersama dengan anak-anak di rumah masing-masing Tuhan, berikan kami semangat Berikan kami kesungguhan untuk mengikuti setiap kebaktian Mulai dari ketika kami memuji nama Tuhan Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan Berkati setiap kami Tuhan Supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah, tapi Kak Ririn Kalian siap memuji nama Tuhan lagi, Kak Ririn? Anak-anak siap Masih siap Tapi gini, tetap kita harus saling mengingatkan Hati-hati di rumah Meskipun masih di rumah Tidak bisa sekolah ya, mas Ian Tapi kita bisa berkumpul bersama keluarga Jangan lupa untuk tetap apa? Menjaga sehatan Dan kebersihan Dan berdoa Menjaga kebersihan bagaimana caranya? Cuci tangan Rajin cuci tangan Dengan Dan biarlah Tuhan itu selalu semakin hadir di tengah-tengah Kita semakin dekat sama Tuhan Yesus Siapkan Tuhan itu pasti suka cita Iya, karena dekat dengan Tuhan Karena dekat dengan Tuhan hati kita jadi lebih tenang 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 Tuhan 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 Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyang selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Karena Tuhan itu gunung batu, bayangin gunung batu pasti kokoh, kalau kita bersandar pada Tuhan kita tidak akan takut, tidak akan kuadah. Betul ya, dan biarlah kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu setia kepada Tuhan, kita belajar untuk berserah penuh. Betul, jadi apapun kita mengandalkan Tuhan, dan dengan kalau kita mengandalkan Tuhan itu melatih iman kita, melatih percaya kita bahwa hanya dekat Tuhan saja, kita percaya bahwa hanya dekat Tuhan Yesus kita menjadi kuat, menjadi tenang. Ya, nah Kak Dwi, Kak Iri, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hati-hati boleh duduk ya di rumah, siapkan hati kita untuk kita mendengar dan dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman Tuhan. Ya, dengan sikap berdoa kita pujikan into my heart. Sikap berdoa kita pujikan into my heart, into my heart, God into my heart. Lord Jesus, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in today, come in today. Come in today, come in today, come in today, come into my heart, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih karena meskipun kami secara streaming, kami dapat memuji Tuhan bersama dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira yang Tuhan siapkan hati kami supaya kami mengerti dan tetapi dapat melaksanakan setiap firman yang telah kami dengar di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan kira yang berhikmat, Tuhan Kak Pinkan yang akan menyampaikan firman Tuhan dan biarlah semuanya itu berasal daripadaku. Terima kasih Tuhan dari awal sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kak Regina, sebelum Kak Pinkan bawain firman Tuhan, kita nonton video dulu. Ya, ya. Tak seneng gak kira-kira? Ya, pasti seneng dong. Masih mau lihat dong. Kita mau lihat dong. Yuk, hitungan ketiga kita mulai nonton videonya ya. Kalian semua ikut hitung. Ayo kita mulai. Satu, dua, tiga. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa, diperlakukan tidak baik di tanah Mesir. Lalu Tuhan mengirimkan Musa yang ditemani oleh kakaknya Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi, Raja Mesir yaitu Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu, Tuhan mengirimkan sepuluh tulah kepada bangsa Mesir. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang, gelap gulita, dan anak sulung mati. Raja Firaun menjadi sangat takut. Dan dalam ketakutannya, Raja Firaun menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel sangat bersuka cita karena mereka boleh bebas, mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Tuhan pun memimpin perjalanan bangsa Israel dan memilih jalan yang panjang untuk bangsa Israel lewati. Tuhan ingin melatih iman bangsa Israel agar mereka mau percaya bangsa Israel mau menerima dan mengalami kepemimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh tuntas bagi bangsa Israel. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel lewat tiang awan di siang hari dan lewat tiang api di malam hari. Tuhan ingin menunjukkan dan membuktikan kehadiran, kasih, dan perhatiannya bagi bangsa Israel yang mau merespon akan panggilan dan penyertaan Tuhan untuk melewati jalan yang Tuhan pilihkan bagi mereka. Nah adik-adik sudah melihat video tadi, video tadi menceritakan tentang Musa dan perjalanan bangsa Israel yang dituntun Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Sekarang mari kita membaca Alkitab bersama-sama yang terdapat di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Adik-adik sudah dapat? Ayo kita baca bersama-sama ya. Ala menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ala tidak menuntun mereka menelui jalan ke negeri orang Fidustin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman ala, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi ala menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di Padang Burun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ala tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkema di Etam, di tepi Padang Burun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik dari cerita yang sudah kita lihat lewat video tadi, juga kita baca cerita dari dalam Alkitab, sungguh sangat indah akan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang dahulunya hidup dalam ketakutan, mereka menjadi budak, diperlakukan dengan tidak baik di tanah Mesir, tapi akhirnya mereka boleh dibebaskan. Bangsa Israel sangat senang sekali waktu mereka boleh bebas dan keluar dari tanah Mesir. Karena mereka berharap, wah kali ini kita sudah bisa melakukan apapun, pasti perjalanan kita akan sangat indah, karena kita sudah tidak menjadi budak lagi, kita sudah tidak diperlakukan dengan tidak baik lagi, kita sudah bebas. Memang adik-adik bangsa Israel bebas dari tanah Mesir, tetapi Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk melewati perjalanan yang panjang, di mana seharusnya perjalanan menuju tanah-tanah itu sebenarnya hanya pendek saja, tapi Tuhan mengizinkan untuk bangsa Israel melakukan perjalanan yang panjang. Silanya bangsa Israel harus memutar, di mana jalan yang pendek itu mereka harus memutar menjadi jalan yang panjang. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati jalan yang panjang? Apakah karena Tuhan sengaja ingin bangsa Israel supaya mereka susah? Oh tentu tidak adik-adik. Ternyata jalan yang panjang itu adalah maksud Tuhan supaya bangsa Israel terlatih, mereka dilatih dengan hal-hal yang sulit. Supaya iman mereka semakin kuat lewat hal-hal yang sulit, lewat perjalanan yang sulit, perjalanan yang panjang itu, bangsa Israel dilatih supaya menaruh harapannya, percayanya, imannya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tidak akan membiarkan bangsa Israel sendirian. Tuhan membuktikan lewat pembacaan yang sudah kita baca tadi. Pada siang hari, Tuhan membuktikan kehadirannya dengan tiang awan. Itu adalah bukti kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan pada malam hari pun, Tuhan tetap membuktikan kehadirannya lewat tiang api. Jadi ada tiang api yang menerangi bangsa Israel dalam perjalanan mereka di malam hari. Jadi adik-adik, semua ada maksud Tuhan. Dalam setiap perjalanan, suka dan duka bangsa Israel, perjalanan yang dipilihkan yang panjang itu, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel sendirian. Tuhan tetap akan selalu menemani. Lewat tiang awan di pagi hari, di siang hari, dan tiang api di malam hari adalah bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ingat adik-adik, dalam susah dan dalam kesulitan pun, Tuhan ada menepati janjinya untuk menyertai bangsa Israel dan tentunya bagi adik-adik juga. Tuhan itu masih Tuhan yang sama. Yang dulu menemani bangsa Israel juga adalah Tuhan yang sama yang akan menolong dan menemani kita semua. Walaupun kita mungkin saat ini masih sulit, wah pekerjaan rumah yang banyak, PR-PR yang banyak. Aduh belajar lagi sulit sekali, tidak ketemu gurunya, hanya ketemu secara online. Tapi adik-adik harus terus semangat. Ingat akan cerita penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Walaupun dalam kesulitan, tapi percaya, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah contohnya juga, dengan contohnya misalnya buat anak-anak kecil yang sudah mulai belajar minum lewat gelas, lewat mangkok ya adik-adik ya. Lewat cup, adik-adik harus belajar. Oh mama mau yang di botol aja biar enak mudah. Tapi kalau adik-adik mau belajar, terus belajar adik-adik akan terlatih. Lama-lama sudah bisa minum lewat gelas. Itu berarti dilatih kita untuk semakin baik, semakin bisa menggunakan sesuatu walaupun yang susah. Kalau adik-adik mau belajar, akan semakin hari semakin bisa untuk mempergunakan gelas. Walaupun masih kecil ya adik-adik. Nah untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah, mungkin saat ini mah beri mainan, tapi keadaan saat ini kita belum boleh bisa keluar-keluar ketemu orang yang banyak. Terus wah aku kan sudah diajarin sama guru buat mainan sendiri. Adik-adik mau mencoba, misalnya mencoba mainan membuat pesawat dari kertas. Adik-adik belajar, mau belajar walaupun susah, tapi adik-adik mau belajar. Wah dari situ juga Tuhan memimpin, adik-adik menjadi pintar, adik-adik semakin dilatih kreatifitasnya ya. Dari situ Tuhan memberkati adik-adik dengan kepinteran, adik-adik bisa mandiri dan bisa berkreatif untuk membuat permainan sendiri. Atau mungkin akan disuruh pilihan anak-anak besar, ayo kamu pagi-pagi masih libur, mau tidur-tiduran aja yang enak atau mau olahraga. Mau jalan pagi atau lari pagi yang deket-deket rumah, kalau adik-adik memilih ah mungkin capek, ah sulit capek untuk olahraga, untuk jalan sehat. Tapi adik-adik mau memilih ah aku mau jalan sehat. Dengan demikian adik-adik pun mendapat kesehatan. Jadi dalam setiap kesulitan, dalam setiap proses belajar adik-adik, pasti Tuhan selalu menyertai adik-adik. Seperti bangsa Israel, dalam proses perjalanan mereka yang panjang, Tuhan pun tetap menyertai mereka. Ingat tadi penyertaan Tuhan lewat apa kalau di siang hari? Lewat tiang, tiang awan, dan di malam hari lewat tiang api. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Dahulu bagi bangsa Israel dan tetap untuk selama-lamanya. Bagi Kak Pinkan, bagi Kak Dwi, Kak Regina, Kak Ririn tadi, juga bagi adik-adik dan kita semua. Dalam kesulitan apapun, Tuhan pasti ada dan menyertai kita semua. Tetap percaya ya adik-adik, Tuhan Yesus selalu memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan selalu menyertai kami. Seperti Tuhan ada dan menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka yang panjang dan menyulitkan. Tapi Tuhan mewujudkan cinta kasih lewat tiang api dan tiang awan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada bagi kami semua. Kami yang saat ini belajar dengan jarak jauh, tidak bertemu dengan guru kami, melakukan banyak tugas-tugas. Tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh bertumbuh menjadi anak yang pinter, anak yang takut akan Tuhan dan selalu membuat Tuhan Yesus senang. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Aleluia, amin. Nah, hati-hati semua. Ini Kak Ririn, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibatuhkan oleh Kak Pinkan. Bagaimana bahwa Allah itu melatih iman kita terlebih buat hati-hati yang harus belajar online di rumah. Nah, supaya tetap semangat, tidak boleh jengkel, tidak boleh capek. Memang kita capek. Kita tidak boleh menyerah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kalau misalnya kita lagi capek, lagi sudah mulai bosan, kita perlu apa-apa. Doa saja, minta Tuhan beri kita kekuatan, semangat yang baru. Karena kita percaya bahwa bersama Yesus, kita bisa melakukan masalah yang besar. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna. Betul, ya. Dan biar lainnya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi kembali kita memuji Tuhan. Bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Ayo, berdiri lagi yuk. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba alam, juru selamat umat manusia. Yesus, tanip yang ajaib. Dia menyembuhkan, dia memuduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Ya Tuhan, anak domba alam, Yesus, anak domba alam, juru selamat umat manusia. Ya Tuhan, anak domba alam, Yesus, anak domba alam, juru selamat umat manusia. Dan biarlah kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang membuat iman, semangat kita semakin hari semakin bertumbuh. Nah, Kak Dwi, Kak Ririn. Di bahasaannya kita akan tutup ya, kebaktian kita pada pagi hari ini. Hari adik-adik semua, bersama Kak Regina, kita akan berdua bersama. Nah, lipat tangan dan tutup mata ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang telah kau masih berikan hingga pagi hari ini. Kami bisa ibadah live streaming bersama, kami bisa menguji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk selantiasa tetap suka cita, tetap semangat, dan tetap berserah penuh pada Tuhan Untuk melatih iman kami kepada Engkau, bahwa bersama Engkau, kami bisa dan cakep melakukan segala perkara. Berkati Papa Mama kami, seluruh keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami semua, biarlah kami semua dalam keadaan sehat, suka cita, dalam pembinaan dan penyataan. Tuhan, terima kasih buat kebaktian hari ini, dan semuanya ini hanya kami alaskan, hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih Tuhan. 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 Selamat Hari Minggu. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tuhan Yesus. Bye bye. Tuhan Yesus. Bye bye. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.